Terminal BBM Lok Sumawe sebagai unit bisnis PT Pertamina Persero dibawah marketing operasi Regian 1. Dibangun pada tahun 1967 di atas lahan seluas 27.561 meter persegi dan mulai beroperasi sejak tahun 1969. Yang berlokasi di Jalan Samudera No. 2 Desa Hagu Tangah, Kecamatan Bandar Sakti Lok Sumawe Aceh yang berperan melaksanakan kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM mencakupi wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, dan wilayah Kabupaten Pidijaya. Terminal Bahan Bakar Lok Sumawe menjalani program kerja simulasi OKD berdasarkan standar operasi prosedur terbaru serta sarana seluruh personil TBBM Lok Sumawe dan pihak eksternal yang terkait. Persiapan OKD dimulai dengan melakukan sosialisasi tentang bagan struktur OKD dan skenario simulasi OKD yang menjadi pedoman penanggulangan keadaan darurat berdasarkan SOP terbaru. Dalam kegiatan ini, pihak HSSE Sumbagut mensosialisasikan pedoman penanggulangan keadaan darurat dengan skenario terjadinya kebakaran di area filling shed pada saat mobil tangki melakukan pengisian BBM premium di filling shed point 1 yang disusul dengan terbakarnya tangki timbun 12 dan evakuasi korban luka bakar dengan cara baik dan cepat. Seluruh tim melakukan pemahaman peran, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan struktur bagan OKD sebelum menjalani simulasi OKD serta menguji coba fungsi-fungsi komando, koordinasi, dan komunikasi dalam pencegahan atau penanggulangan operasi keadaan darurat berdasarkan skenario yang telah dibuat. Petugas filling shed melihat timbulnya api dari mobil tangki di saat kegiatan pengisian BBM premium di filling point nomor 1 dan langsung melaporkan kepada Supervisor Receiving Store and Distribution. Supervisor Receiving Store and Distribution memerintahkan petugas filling shed beserta security agar melakukan pemadaman api menggunakan api. Dikarenakan api membesar, Supervisor Receiving Store and Distribution melaporkan kepada Operation Head TBBM peristiwa yang terjadi. Operation Head TBBM menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan semua operasional, baik pengisian atau penimbunan dan meminta jajaran yang terkait agar segera berkumpul di Puskodal. Puskodal diaktifkan. Deputi IRC meminta general komender, insiden komender, dan support komender untuk segera melakukan penanggulangan. 1. Evakuasi seluruh pekerja dan mobil tangki untuk segera didata. 2. Pemadaman api mobil tangki di filling shed. 3. Evakuasi korban luka bakar yang berada di filling shed. Deputi IRC langsung memerintahkan telpon responder untuk segera menghubungi General Manager MOR1 terkait peristiwa yang terjadi di TBBM Longsmalli. IC meminta OSC agar segera melakukan pemadaman di filling shed. OSC menginstruksikan kepada seluruh fire brigade bersiap dan menginstruksikan pamen untuk menghidupkan mesin pompa. Selamat menikmati. Petugas Feeling Shed melaporkan kepada General Commander mengenai data dan kondisi korban yang langsung meminta rescue team dan medical kepada IC untuk segera mengevakuasi korban luka bakar di Feeling Shed. Dikarenakan keadaan korban luka bakar yang cukup serius, IC meminta kepada support komender untuk segera menghubungi rumah sakit terdekat agar mengirimkan ambulan. Fire Brigade dibawa instruksi OSC memadamkan mobil tangki yang terbakar di Feeling Shed Point 1. Korban langsung dievakuasi oleh rescue team dan medical ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan agar mendapatkan penanganan secara intensif. OSC langsung melaporkan kepada IC api berhasil dipadamkan dan terus melakukan pendinginan. Terdengar ledakan di tangki timbun 12 dan terbakar. OSC langsung melaporkan hal tersebut kepada IC guna mendapatkan arahan selanjutnya. Dikarenakan mesin pompa rusak dan api semakin membesar, OSC meminta kepada IC agar segera kirimkan TBKD dan bantuan eksternal Damkar Kota untuk membantu pemadaman api pada tangki timbun 12. OSC langsung meminta Fire Brigade untuk memastikan adanya korban pasca terjadinya ledakan dan kebakaran tangki timbun 12. Damkar Kota tiba dan langsung berkoordinasi dengan OSC untuk melakukan pemadaman api tangki timbun 12. Pamen langsung melaporkan kepada OSC terjadi kerusakan pada mesin pompa. Fire Brigade melaporkan kepada OSC terdapat korban luka bakar di area tangki timbun 12. OSC meminta kepada IC agar IC segera mengirimkan pompa dan logistik. Pamen melaporkan kepada OSC mesin berhasil diperbaiki dan aktif kembangan. Pamen melaporkan kepada OSC mesin berhasil diperbaiki dan aktif kembangan. Rescue Team dan Medikal berkoordinasi bersama OSI dan Fire Bigate melakukan teknik spray untuk mengevakuasi dan langsung membawa korban untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Fire Bigate, TBKD dan pihak eksternal Damkar Kota berhasil memadamkan kebakaran tangki timbun 12. OSI melaporkan kepada IC api telah padam. Deputi IRC memberikan laporan kepada General Manager MOR1 bahwa penanganan keadaan darurat terjadinya kebakaran di area filling shed pada saat mobil tangki melakukan pengisian BBM premium di filling shed point 1 yang disesul dengan terbakarnya tangki timbun 12 dan evakuasi korban luka bakar dengan cara baik dan cepat. Antisipasi kami ya insya Allah kami laksanakan safety lebih ketat lagi sehingga hal-hal mungkin ada yang di luar kendali kami kami usahakan untuk kita tutup lubang-lubang yang tidak kita inginkan agar tidak menjadi permasalahan. Kemudian lanjut pertamina kami akan melaksanakan dan menghubungi keluarganya dan nantinya sesuai persyukur kami laksanakan memberikan pesan mon dan yang lain untuk pada keluarga korban. Dari skenario terjadinya kebakaran di area filling shed pada saat mobil tangki melakukan pengisian BBM premium di filling shed point 1 yang disesul dengan terbakarnya tangki timbun 12 dan evakuasi korban luka bakar dengan cara baik dan cepat. Seluruh tim melakukan evaluasi langsung dari pihak HSSE Sumbagut. Maka dari itu skenario simulasi organisasi keadaan darurat di terminal BBM Lok Sumawe telah selesai dilaksanakan. KERJADAN 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 K